Kira-kira apa aja nih yang baru di CarX Rift? Kita lihat langsung. Yes, teman-teman. Ini baru aja dateng update terbaru buat CarX yang di PC. Kalau di yang HP, gue nggak tau ini ada update juga apa nggak. Tapi kalau gue lihat dari postingan teman-teman, kayaknya di HP juga ada yang baru ya. Nah, cuman baru ini apa aja sih? Kalau gue lihat sekarang nih dari gue mulai masuk, ini bener-bener tampilannya baru. Logo CarX-nya juga keren, guys. Mungkin tutupan facecam gue. Nah, itu dia logo CarX-nya. Lebih keren sih, lebih bersih tampilannya. Gue suka lebih terang. Apalagi gue suka warna biru. Jadi, ngeliat ini, ini senang banget nih. Lebih seger. Tapi gue nggak tau apa aja yang beda. Gue pengen coba ini apa? QA. Oke, buat pindahin. Ini single playernya. Menuhi sih sebenernya sama aja ya. Tampilannya yang beda. Competition. Ini juga ada sebelumnya. Room list mungkin kalau... Oh, di bagian ini ya tetap sama, guys. Yang kayak sebelumnya tampilannya. Cuma di bagian luarnya aja. Kita coba ke setting tuh. Settingnya juga ternyata sama. Jadi, ternyata nggak terlalu banyak juga ya bedanya ya. Ini training kan judul juga ada tuh. Oh, bener. Ini training, drift. Ya, sama. Tapi, selain itu yang gue liat. Nah, ini ada yang beda nih. Ada LA Block. Ini map baru. Ada apa lagi ya? Nggak ada cuma LA Block aja yang baru. LA Block yang jalur biasa sama yang dibalik ya. Ini kalau gue liat kayaknya bener-bener di kota LA. Terus ditutupin pakai pagar pembatas. Dibikin track drift. Jadi, bukan sirkuit ya, guys. Ini di jalanan di perkotaan LA-nya. Ini yang akan kita coba sekarang. Gue bener-bener belum nyoba. Gue cuma baru beli. Harganya 200 ribu tadi. Jadi, gue beli 2. Ini 400 ribu. Gue belum sempat nyobain. Ini bener-bener pas kalian nonton. Ini pertama kali gue nyobain. Karena gue belum nyobain, gue biasanya pakai mobil yang agak lebih kalem. Gue tuh paling suka pakai... Ini dia, M46. Soalnya M46-nya ini nggak turbo. Ini NA, guys. Jadi, lebih kalem ya. Drift. Mana tadi? LA Block. Oke, ini perdana-nya gue akan coba. Map LA Block di CarX Drift. Wah, langsung turun gini. Langsung aja yang nge-drift-nya. Nggak usah survei dulu. Gue bisa sambil lihat peta yang akan di kiri bawah. Balik arah. Jadi kayak parking ini. Kalau gue lihat. Ini ada naiknya. Ini naik kan? Oh iya bener, ada naiknya. Tunggu, tunggu, tunggu. Bentar. Ini, wah... Gue takutnya di pole langsung balik arahnya. Ini bisa di jumping kali ini situ tuh. Oh, masih lebih panjang drift-nya. Tunggu, tunggu, tunggu. Sorry, bentar. Gue agak gagal fokus sama ini. Kayaknya bisa naik ke atas ya. Entah apa-apa. Nanti kita coba cari tahu guys. Waduh, waduh. Ini agak lucu nih. Arahnya. Ini. Oke. Itu restoran donat bisa didonatin tuh tadi. Up, up, up. Oke, kita naik jembatan. Keren, kita nge-drift aja sampe ditungguin polisi. Oke, kita bisa zigzag sini guys. Terlalu pepet. Keep drifting fun. Mantap. Eh, kemana nih? Oh, baru langsung balik arah sini. Oke. Oh, dia di sini. Modelannya. Zigzag, zigzag terus nih. Kayak ular nih. Tangan, kiri. Banyak banget kontainan. Gede nih modal bikin track. Yes, we're racing. Terakhir guys. Oh, udah-udah finish. Kirain. Satu kali itu lagi. Iya, iya, iya. Menarik sih. Ini. Gue gak ngitung dulu dapetnya berapa. Dapet seru pertama pun 6 ribu sih. Tapi prediksi gue kalau main bener pasti... ...menyentuh 300 ribu kali ya. Oke guys. Tadi kita udah sempet muter satu kali. Sekarang kita akan nyobain lagi. Tapi kali ini kita harus coba full drift ya. Bismillah. Ya, ini siap langsung. Ini siap. Ini siap. Ambil dalem. Tetup. Wah, balik arahnya lumayan patah ya. Oke. Gue masih belum tahu nih clipping point-nya bakal dimananya. Nanti seru kali ya kalau udah cobain. Main yang pakai clipping point. Wait, wait, wait. Lupa gue nih di kiri. Tetep. Mesti sambil lihat petanya nih di kiri itu bawah. Ya. Ya, dari satu lagi deh. Multiplier point. Duh. Mana sih tadi? Kiri. Ini agak... Aduh, 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 aduh. Agak aneh ini bentuk. Coba ya kalau kita donatin dulu poinnya ilang nggak ya? Ya, fail. Nggak bisa guys. Kita harus lanjut ternyata. Wah, kejendot tiang. Wah, ini mesti dibuka ke luar ya. Mesti dikeluarin tadi tikungan yang panjang. Mantap. Giliran udah ketemu nih. Selah-selahnya langsung nih. Pengen pakai mobil yang turbo nih. Tapi selalu gue paling suka awal-awal pakai mobil ini nih guys. Buat belajar enak. Mobilnya nggak terlalu gede tenangnya. Tapi gampang dikendali ini. Saat. Ini gue senang nih. Akhirnya Car X-nya keluar lagi nih. Ada map-map barunya. Cuma, jarang banget gitu. Kalau banyak yang udah replika dari sirkuit asli seru kali ya guys ya. Duh, Rp 16.000. Oke, iya 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 iya. Nah, kita udah nyobain dengan mobil ini. Mungkin nanti kita akan nyobain pakai mobil lain. Tapi gue pengen nyobain versi yang dibaliknya. Nah. Oke. Seruan mana nih sama yang tadi nih. Tetap kita pakai M46-nya dulu. Nanti baru cobain drift pakai mobil-mobil andalan gue ya. Asyik. Ini mobil buat latihan. Buat belajar. Asyik juga di doling. Oh, patah. Kurang patah beloknya. Ini nanjak ya. Kayak block next. Ini, gue balik arah lagi. Balik arah. Oh. Iya, 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 iya. Ini pakai mobil yang tenaga gede enak nih. Eh, kiri, kiri. Nah, mesti di buka ke luar gini guys. Tadi gue musuh. Eh, tunggu, tunggu. Aduh, gue lupa nih jalurnya. Sini. 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 Bagian sini nih yang agak susah nih. Sebenernya bukan susah buat di drift sih. Lihat jalurnya susah. Mungkin nih kalau dibalik nih agak lebih bingung. So, tanda panahnya tetap tanda panah kalau yang arah normalnya kayak yang tadi gue coba. Nah, ini jadi coba tandanya juga dibalik. Oke, sekarang balik arah. Oh, terlalu tipis. Oh, ya. Udah finish. Gue bener-bener finishnya di atas sana sih. Jadi kayak lompat dulu sebelum finish. Oke, oke, oke. Kita akan coba sekali lagi versi yang dibalik ya. Jadi impas tuh. Dua kali, dua kali. Oke. Masih belum hafal tetap. Harus sambil melihat ke map-nya di kiri bawah. Oh, jangan belajar. Eh, belajar dari kesalahan. Hehehe. Wah, ini susah nih. Susah nih. Ah, gak dapet. Hehehe. Terlalu cepet. Ngebaliknya. Ah, buah, 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 buah. Buah ke bagian luar. Ambil dalem lagi. Nah, ini nih. Bisa dilurusin aja gak ya langsung tuh. Aneh soalnya kalau mesti dimuterin restoran donatnya. Wih, balik arah. Buh, balik arah. lebarnya kalau disini oke finish depan yes akhirnya ya lumayan semakin lancar tapi tetap sih masih harus ngelihat mapnya oke guys paling segitu dulu berarti kita udah tau nih yang baru ini sejauh ini tampilan depannya aja menunya yang baru terus ada map baru namanya Leblocks kalau kalian mainnya di pc kalian ada yang kebeli cobain deh menurut gue asik buat latihan ya mirip sama parking tracknya nanti kita akan coba lagi disitu pakai mobil andalan-andalan gue yang lain terus kita akan coba juga multiplayer nyobain tandemnya clipping pointnya kira-kira suruh apa enggak thank you yang udah nonton ya sampai ketemu di video berikutnya dadah